Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran biologi di keselamatan kerja di laboratorium Laboratorium SMA Negeri 34 Jakarta terdapat laboratorium biologi, fisika, dan kimia Syarat-syarat laboratorium yang aman itu Yang pertama, lantai tidak licin dan tidak rusak Dua, punya sistem ventilasi yang memadai Artinya bisa keluar masuk udara dengan leluasa Tiga, punya alat pemadam kebakaran Itu sudah pasti jika ada alat atau bahan yang berusaha Ataupun yang sifatnya meledak Empat, punya pintu darurat Terhubung langsung dengan tangga darurat Kalau ini, pintu darurat kita hanya satu Yang bisa terhubung ke fisika ataupun kimia Kemudian ada meja kerja Itu pasti lengku kerja Yang keenam, punya ruang pertolongan pertama Kalau kita gunakan UKS Yang ada di sebelah kiri Yang ada di sebelah kiri dari laboratorium biologi Kedua, kita akan bahas kecelakaan kerja di laboratorium Kecelakaan kerja di laboratorium Misalnya Itu disebabkan karena Yang pertama, kamu kurang memiliki pengetahuan Tentang alat dan bahan yang digunakan Jadi kamu harus tahu Alat ini dipakainya bagaimana Mikroskop dipakai bagaimana Bahan penggunaannya harus pakai pipet tetes atau enggak Harus pakai sarung tangan atau enggak Mudah menguap atau enggak Terus yang kedua Petunjuk untuk melakukan kegiatan praktikum kurang jelas Kamu harus melakukan kegiatan praktikum sesuai dengan prosedur yang sudah ibu buat Tidak boleh mengadang-adang prosedur yang sudah ditetapkan Jika nanti ada sesuatu hal yang terjadi di luar dari prosedur Berarti kamu yang salah Terus yang ketiga Pengawasan dan bimbingan yang kurang dari guru Jadi memang di awal Nanti ibu akan menjelaskan cara-cara melakukannya Jadi tidak boleh ada Satu orang pun yang membantah prosedur yang seharusnya dilakukan Kemudian perlengkapan harus aman Pakai baju praktikum Kemudian pakai sepatu Ataupun pakai kacamata pelindung Itu yang seharusnya Lalu peserta Tidak menggunakan perlengkapan pelindung Nah itu tadi yang ibu katakan Terus yang berikutnya Peserta menggunakan alat dan bahan yang salah Pada saat melakukan kegiatan praktikum Lalu peserta praktikum tidak mempunyai sikap tanggung jawab dan disiplin pada saat melakukan praktikum Jadi setelah selesai Itu wajib Alat dan bahan harus seperti yang seperti sedia kalah Bersih dan tidak boleh ada yang tersisa di atas meja lab Kita lanjut Prosedur keselamatan kerja di lab Beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar bekerja secara aman Yang pertama ada penanganan limbah lab Ada yang boleh dibuang di wastafel Ada yang seharusnya dibuang di tong sampah Ada yang harusnya dibuang di daratan tanah Tidak boleh langsung bersentuhan dengan air Ada Kemudian ada alat dan bahan di lab Bahan-bahan kimia berbahaya Kamu harus tahu Yang pertama Kamu Lihat gambar yang pertama itu Ada Seperti Api Nah itu dia mudah meledak Kemudian gambar yang kedua ini Gambar yang kedua Oke Gambar yang kedua ini adalah Gambar Seperti Tangan Itu artinya bahan kimianya korosif atau iritasi terhadap tangan Yang ketiga ada gambar seperti tengkora Itu artinya beracun Yang keempat itu gambar seperti meledak Seperti bom Itu gambar yang bahan yang mudah meledak Lalu ada gambar yang seperti kipas angin Atau baling-baling Itu bahan yang sifatnya radioaktif Kita lihat lambang yang lebih banyak Ada lambang yang seperti animal hazard Itu mengganggu hewan Kemudian ada yang seperti gambar Tajam Kemudian ada yang mudah kena panas tangannya Lalu ada mengganggu kaca Berarti ada yang macam-macam Ada yang sifatnya listrik Ada yang sifatnya mengganggu mata dan wajah Jadi ini semua Bahan-bahan ini atau simbol-simbol ini Ada di bahan kimia Yang kita gunakan nanti di laboratorium Berikutnya Pertolongan pertamanya Pertolongan pertama ini Kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu Yang pertama Usahakan kita tidak panik Namun bukan berarti kita jadi lambat kerjanya Terus yang kedua Perhatikan pernafasan korban Apabila pernafasannya terhenti Lakukan pernafasan buatan Yang ketiga Jika korban mengalami pendarahan Hentikan pendarahannya Bisa pakai perban Atau kita bisa pakai kain yang ada di sekitar laboratorium Yang keempat Perhatikan kemungkinan korban mengalami shock ringan Dan memperhatikan tanda-tanda shock Usahakan memberikan air minum Atau memberikan aroma-aroma herbal Seperti minyak kayu putih Jika dia shock Lalu Jangan terburu-buru untuk memindahkan korban Biasanya sih Kalau biasanya Dia kalau sudah pingsan Ataupun shock Kita letakkan korban Lebih nyaman Lebih relax Lebih tinggi Membuka bagian tertentu Yang sifatnya panas Yang berikutnya Kita akan membahas tentang Memahami keteraturan Dan kompleksitas ciptaan Tuhan Dalam mempelajari ruang lingkup biologi Nah kalau ini Tujuan kita mempelajari ruang lingkup biologi Yang pasti yang pertama bersyukur Kita kembali lagi ke melihat diri kita Kita sehat Kita bisa bernafas Kita bisa beraktivitas Artinya Allah Artinya Tuhan yang maha kuasa Telah memberikan rasa nikmat Yang banyak kepada kita Atas syukur Atas segala berkah yang dia berikan Kita harus bersyukur Kita selalu berdoa Kita selalu mengucap syukur Beribadah Tulus terhadapnya Atas nikmat yang luar biasa Yang telah diberikan kepada Allah Dari Allah kepada kita Kemudian menyadari Bahwa setiap organisasi kehidupan Memiliki fungsi dan perannya masing-masing Nah tumbuhan punya peran Manusia punya peran masing-masing di kehidupannya Hewan juga punya Jadi kita sadar Masing-masing dari kita punya Tugas dan fungsinya masing-masing Menyadari bahwa tidak ada sedikitpun Ciptaan Tuhan yang sia-sia Allah menciptakan Makhluk sekecil apapun Itu memang sudah ada Rencana Allah untuk apa Sekarang tinggal kita Berusaha untuk menghindarinya Atau berusaha untuk memanfaatkannya Jadi seperti virus corona Itu memang sangat kecil Makhluk mikron terkecil Yang ukurannya hanya nanometer Diciptakan oleh Allah Diciptakan oleh Tuhan Untuk membuat manusia Yang terinfeksi olehnya Bisa sakit Bisa sakit corona Artinya kita diajarkan Di dalam agama masing-masing Untuk menghindari adanya virus ini Dengan cara apa Dengan cara menjaga kesehatan Meningkatkan imunitas tubuh Menggunakan masker Cuci tangan Jaga jarak Jadi kita tidak boleh mendekati Adanya penyakit Itu memang Yang diperintahkan oleh Allah Berikutnya Menyadari pentingnya Kebersamaan yang bisa Melahirkan suatu produk Yang jauh lebih bermanfaat Seperti bioteknologi Jadi nanti seandainya Kalau kamu jadi ilmuwan Kamu bisa mendapatkan Yang jauh lebih bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih